Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aras Keputusan Ekonomi Pengendalian Hama. Tapi sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Syardian Fajar Siddiq Nugroha, NIM 067. Saya Raihatun Mustaqimah, NIM 134190032. Saya Lensiwa Restompul, NIM 033. Saya Isra Rahmanta, NIM 134190036. Saya Siska Ayulandari, NIM 134190039. Saya Salse Bilaisin Nintia, NIM 1341945. Saya Nureenia Fida, NIM 134190058. Saya Farisa Ikramina Bilkis, NIM 134190066. Di sini kami akan menjelaskan 3 bokok bahasan utama. Yang pertama yaitu konsep aras ekonomi, yang kedua ambang ekonomi, dan yang ketiga aras luka ekonomi. Langsung saja pada bokok bahasan yang pertama yaitu konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi. Konsep aras ekonomi pertama kali dikenalkan oleh Stern dan kawan-kawan dari Universitas California pada tahun 1959. Konsep ini terdiri atas konsep kerusakan ekonomi atau economic damage, aras luka ekonomi atau economic injury level, ambang ekonomi atau economic threshold, dan aras keseimbangan umum. Yang selanjutnya adalah Konsep aras ekonomi. Menurut Untung, tahun 2006, konsep aras ekonomi muncul berkembang karena pada waktu itu masyarakat petani cenderung untuk menggunakan insektisida secara berlebihan tanpa menggunakan dasar yang rasional. Insektisida digunakan secara terjadwal menurut umur tanaman secara ekonomi dengan alasan preventif tetapi tidak efisien dan mengadung risiko besar bagi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan landasan ekonomi dan ekologi yang dapat digunakan memutuskan kapan dan di mana pesticida harus digunakan. Selanjutnya Selanjutnya, konsep kerusakan ekonomi. Untuk lebih memahami mengenai konsep aras ekonomi, maka perlu diketahui mengenai konsep kerusakan ekonomi. Dan dalam konsep kerusakan ekonomi terdibagi menjadi dua, yaitu ada luka dan kerusakan. Yang pertama, luka. Luka adalah setiap bentuk penyimpangan fisiologis tanaman sebagai akibat aktivitas atau serangan hama. Jadi, luka terpusat pada hama dan aktivitasnya. Yang kedua adalah kerusakan. Kerusakan adalah kehilangan yang dirasakan oleh tanaman akibat serangan OPT, antara lain dalam menutup penurunan kuantitas dan kualitas produksi. Selanjutnya. Selanjutnya adalah ambang ekonomi. Ambang ekonomi sendiri merupakan kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi berikutnya yang dapat mencapai aras luka ekonomi. Yang kedua, konsep ambang ekonomi lebih menekankan aspek pengambilan keputusan kapan dan di mana pertani harus menggunakan pesticida agar tindakan tersebut efektif menurunkan populasi hama dan mencegah kerugian lebih lanjut serta meningkatkan keuntungan usaha tani. Yang ketiga, secara konsepsi, letak ambang ekonomi berada di bawah aras luka ekonomi. Hal ini karena apabila populasi hama telah mencapai garis ambang ekonomi, kemungkinan populasi akan meningkat terus sehingga dapat melewati garis ambang ekonomi. Yang keempat, penentuan ambang ekonomi dan aras luka ekonomi adalah ambang ekonomi harus di bawah aras luka ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar petani masih mempunyai waktu untuk menanggapi perubahan yang terjadi di lapangan. Yang kelima, penentuan ambang ekonomi suatu OPT didasarkan pada jenis OPT, yaitu apabila OPT tersebut merupakan OPT utama, maka nilai ambang ekonomi cukup tinggi. Yang keenam, ambang ekonomi untuk setiap OPT berbeda karena setiap OPT secara biologi dan ekologi tidak sama. Ada OPT yang menyerang tanaman pada fase pembitan, fase pertumbuhan vegetatif, dan fase generatif pada saat pengisian bulir dan bulong. Ada pula OPT yang menyerang sepanjang umur hidup tanaman. Yang ketujuh, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani dapat mempengaruhi nilai ambang ekonomi dari OPT. Artinya, tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan memiliki nilai ambang ekonomi yang tinggi pula. Kedulapan, ambang pendapatan atau AP yang merupakan nilai atau ukuran penting dalam pengelolaan handal. Dan yang kesembilan, rumus dari ambang pendapatan dalam satuan kilogram per hektare, yaitu biaya manajemen per nilai produk. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu aras luka ekonomi atau ALI. Aras luka ekonomi adalah keadaan di mana kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Aras luka ekonomi berada di atas ambang ekonomi. Dasar konsep aras ekonomi adalah konsep titik impas atau break-even konsep dalam pengendalian hama. Konsep titik impas ini terjadi kerusakan ekonomi, yaitu pada aras luka ekonomi. Apabila pengendalian dilakukan di bawah titik impas, maka pengendalian itu merugikan petani. Karena besar nilai hasil yang didapatkan oleh petani itu berada di bawah biaya pengendalian tersebut. Tetapi apabila pengendalian dilakukan di atas titik impas, maka pengendalian itu masih menguntungkan bagi petani. Untuk ALI sendiri lebih menekankan aspek perhitungan ekonomi biaya manfaat untuk rugi dari tindakan pengendalian hama dengan menggunakan pesticida. Sifat standar ALI ditetapkan secara kuantitatif dengan menggunakan unit ukuran yang sama dengan unit sampel yang dilakukan. Serta mempertimbangkan faktor produksi, ekonomi, toleransi masyarakat, biologi, dan ekologi hama. Selain itu, ALI juga harus menyesuaikan dengan variable ekonomi seperti biaya produksi, biaya pengendalian, dan juga harga pesticida. Serta toleran terhadap persepsi masyarakat. Untuk perhitungan ALI sendiri, itu menggunakan rumus ALI sama dengan C dibagi V kali I kali D kali K di mana C adalah biaya pengendalian dengan Satuan rupiah per hektar. V adalah harga produk dengan Satuan rupiah per ton. I, kerusakan tanaman dengan Satuan persen deviolisasi perserangga. B adalah kehilangan hasil dengan Satuan ton. Dan K, proporsi pengurangan populasi karena aplikasi pesticida. Selanjutnya, Faktor yang mempengaruhi arah seruka ekonomi adalah beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor primer. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor primer adalah yang pertama, harga atau nilai produksi tanaman. Yang kedua, biaya pengendalian dan pengelolaan hama. Yang ketiga, derajat luka yang diakibatkan oleh setiap individu hama. Dan yang keempat adalah kepekaan tanaman terhadap pelukaan oleh serangga hama. Kemudian ada faktor sekunder, yaitu yang pertama, kepadatan populasi yang mempengaruhi besarnya luka tanaman. Yang kedua, yaitu harga pesticida yang mempengaruhi biaya pengelolaan. Kemudian ada faktor persier, yaitu faktor atau variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi faktor primer seperti cuaca, keadaan tanah, dan sosial ekonomi masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok dua. Bila ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau pun saran, bisa melalui kolom komentar. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.